Halo semuanya kembali lagi bersama saya Puma Lismana Oke kawan-kawan jadi di video kali ini nih kita udah lama banget ya nggak bahas tempat camper Nah jadi di video kali ini kita bakalan bahas tempat camper sekaligus bisa dibilang menjadi bug Nah jadi nanti ada beberapa bug dan juga tempat camper bahkan bug sekaligus tempat camper ya Dan sebelumnya aku ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada kalian semua Karena kita sudah di angka 885.000 subscriber Dan semoga kita tahun ini 1 juta subscribe amin Oke guys langsung saja disini kita ke tempat camper yang pertama Eh bug yang pertama ya bug dulu Oke langsung aja check it out Nah untuk bug yang pertama ini Seperti yang kalian lihat disini karakter saya hilang ya guys Nggak ada karakter saya maupun pet saya Dan hal aneh lagi itu ada angin buting beliung di sebelah kanan itu Kalian bisa lihat ya Nah ini terjadi dikarenakan jaringan saya tidak normal ya guys Tapi disini kita bisa bermain mode ranked ataupun klasik Kalau kita gas ya Nah disini karena saya sudah putus asa Karakter nggak ada Pet nggak ada Dan angin buting beliung di sebelah kanan Jadi disini saya coba untuk klik mulai ya guys Karena udah emosi banget ini Bugnya nggak ada faedahnya gitu Nggak ada untung-untungnya buat kita Padahal jaringan saya udah kembali normal Nah dengan kembalinya jaringan saya kepada alur normal Atau jalur normal Jadi disini saya coba untuk langsung gas ya Tuan-tuan klik aja mulai Tapi pas saya klik mulai Itu nggak ada reaksi apa-apa gitu Cuma suara krecek gitu Kayak biasalah kalau kalian ngegas tuh cuma ada suaranya aja gitu ya Nggak ada menitanya di tengah Tapi nanti tiba-tiba malah ngegas nih Kita coba ya Kita pilih klasik Kita gas Nah tuh langsung masuk kan Tanpa loading-loading kan Gila nggak tuh Dan kita lihat pas kita di lobbynya juga sih Bagus sih bagus Nggak ada yang berubah sih sebenarnya nih Kalian bisa lihat aja disini Karakter kita tetap normal ya guys Kalian bisa lihat nih Tuh karakternya tetap normal Oke langsung aja disini Kita mulai kan video gameplay Oke Kita main-main dulu di awal-awal Anjay Disini kita turun di mil ya Karena tadi arah kapalnya dari mil Dan banyak juga yang turun di mil Nah jadi disini kita coba bantai orang di mil ya Sesuai kisah Antonio Wih siap Bagi kalian yang belum nonton kisah Antonio Kalian bisa cek videonya setelah video ini Kalian kan di bawah video ini nih Kalian cek aja channelku Kemudian klik menu video Kemudian kalian pilih aja yang kisah awal mula Antonio Oke disini kita udah berhasil kill satu musuh cuy Tadi ada berapa orang lima ya oke Oke tampaknya mereka lagi perang tuh di atas Biarin aja dulu Wits Aduh mati kau Kelly Mati kau Oke guys setelah saya luting-luting tadi Ternyata ada hal aneh nih Saya nggak sadar ya Ini kan di map tuh ada merah-merah tuh Kalau bisa lihat Kayak ada mobil Nah saya kira tuh cheater tembus-tembus Ternyata Kayak bisa lihat ada yang bawa tuk-tuk dong Waduh Ini terlalu parah ini Orang ini Udah mati nonton lagi Waduh Nggak ngelag dia parah ini Mungkin dia bisa buat Langsung keluar tuh dia Dengan pd-nya itu bawa tuk-tuk gitu loh Faedahnya bawa tuk-tuk kesini tuh Dari mana dia lewat anjay Coba kalian tebak Dia lihat dari mana Komen ya di bawah Hai 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 Terima kasih telah menonton! 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 aja kembali data slayer kalian atau WiFi kalian tunggu sampai terhubung kembali dan otomatis kita bakalan masuk ke dalam lubang tadi ya atau tiang banner yang ada di pick itu guys Oke ini bentar lagi terhubung nih boom ye ya gagal dong Nah tadi kalau berhasil kalian tuh bakalan masuk ke dalam tiang itu guys Oke karena kita nggak masuk kita coba dari arah yang berbeda Nah kita coba arah ke sana ya guys kita ke arah n kalau tadikan ke arah w ya kalau nggak salah kita ke arah n sekarang nah seperti tadi kalian tunggu aja 99 plus usahakan kalian pas di atas tiangnya kalau diri nah kalau udah semuanya sekian lari ke arah kalian pandang tadi kemudian lari sejauh mungkin tapi jangan terlalu jauh Oke ini videonya sama seperti tadi saya percepatkan 0,5 jadi kecepatan itu bertambah jauh jadi 1,5 mantep lah ya dan kalau kecepatan normal ya satu kali sih kan berapa pun dikali satu ya hasilnya itu ya guys Oke malah bahas matematika dong oke kalau udah jauh seperti ini saya rasa ini udah jauh ya guys kalau udah jauh seperti ini kalian cukup hidupkan kembali aja data slayer kalian kemudian tunggu aja sampai terhubung kembali seperti tadi dan kita lihat boom mana cuh nah ini bentar lagi 123 cekidot langsung masuk boom nah si goreng cember telur enak banget guys anjay siang-siang gini lapor ya hahaha nah banknya itu disini guys nah jadi kalian tuh aman banget ini menurut saya bug atau tempat camper paling aman saat ini Oke kalian paham ya maksud saya paling aman ya enggak ada bisa yang menembak kalian ya guys enggak ada musuh yang tahu juga kalau kalian tiap di atas tadi juga itu bisa jadi tempat camper tapi kalian resikonya yaitu tadi kalian bakalan terlihat oleh musuh kalau di dalam tiang ini kalian enggak terlihat musuh dan juga aman banget Oh ya kalau kalian tanya Bang cara keluarnya gimana cara keluarnya kalian cukup biasa raja karakter kalian lompat dari atas tiang ini contoh ya saya bakalan contohkan wah boom nyawanya merah dong nah eh tapi sebenarnya saya pengen coba tadi coba kita pas dari atas itu kita matikan data seluruh kita kemudian kita turun mungkin darah kita tidak bakal berkurang guys tapi ya udahlah kita udah turun ya Oke disini kita langsung aja lanjut ke tempat camper selanjutnya masih di bermudal ya Nah untuk tempat camper yang selanjutnya itu berada di Mars elektrik nah tempatnya tuh ada di balok-balok ini ya guys atau kotak-kotak kayu ini nah kalian tuh ini cukup naik ke atas balok-baloknya ini atau kotak-kotaknya ini kemudian kalian nah masuk ke dalam ini kemudian kalian tuh jongkok nah menurut saya ini aman kenapa aman karena yang pertama di Mars elektrik jarang sekali ada orang ingin berkunjung kalau arah kapal yang enggak dari situ ya guys biasanya kan arah kapal dari graveyard sipiat menuju ke Sentosa dan juga sebaliknya kalau dari Mars itu jarang sekali paling-palingan dari mil menuju ke clock tower nah biasanya saya gitu sih dan yang kedua ini tempatnya tersembunyi banget jarang banget orang mau melihat ke arah sini juga kalau ada musuh kalian juga bisa nembak musuh itu dari sini ya guys nah mungkin itu aja beberapa tempat camper dan juga bug yang saya bagikan kepada kalian kali ini dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada kalian saat ini kita sudah sampai di angka 885.000 subscriber dan semoga tahun ini kita bisa 1 juta subscriber sebelum malam tahun baru ya amin nah oke sampai jumpa di next video dan mohon maaf banget ya saya enggak facecam lagi susah coy oh ya btw kita lagi ulangan ya semangat batin ulangan oke guys see you bye bye bye